Mereka sampai tidur disini loh sahabat Nah di depan kita ini bukan tidur ya Karena dia dari tadi pingsan sahabat Yang di depan kita ini, yang perempuan ini dari tadi pingsan Sehingga seharusnya memang tidak bisa, tidak diam disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah Saat ini 4 hari Jumaat Insya Allah sahabat salam akan melaksanakan ibadah Sholat Jumaat Tetapi yang seperti sahabat saksikan saat ini Kita Masya Allah tabarakatuh Ini Jumaat subhanallah Dari WC3 ini bener-bener sudah padat banget Padahal kurang 2 jam Sholat Jumaat tapi luar biasa padatnya Nah sekarang kita Mau masuk dulu Sahabat salam mau masuk melihat Suasana di dalam Ini padahal panas banget sahabat Itu bagian petugas-petugas Menggunakan payung ya Karena memang cuacanya ini panas banget Makanya dari kemarin saya selalu sampaikan kepada sahabat dan sahabat Kalau melaksanakan ibadah umroh jangan di siang hari Karena cuacanya sudah berbeda di Ini kan cuacanya Cuacanya Kita mau masuk sahabat Tapi kayaknya di bawah sudah full sih Jadi jemaah diarahkan ke lantai atas ya Soalnya di bawah kayaknya sudah Full Kita tunggu Sekali lagi Masih bisa turun sahabat Alhamdulillah masih bisa ke bawah ke pelataran Sekali lagi sahabat salam doakan Untuk sahabat dan sahabati semuanya Semoga sahabat semua Diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur yang sakit Semoga Allah angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga Allah lunasi hutangnya Dan semoga Allah mudahkan langkahnya Datang ke bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji Alhamdulillah di bawah masih bisa Apa masih dibuka ya Sehingga sahabat salam masih Laluasa untuk berbagi informasi Di pelataran Kaabah Nah Kita sambil jalan-jalan sahabat Nah Disini sudah keraudit banget Padatnya Pak Rajam Masya Allah Nah kita tidak boleh berhenti ya Jadi akan terus diusir Selama Waktu Menjelangatan Jadi seluruh perajamah Tidak diperbolehkan Untuk ikat Untuk duduk Di sekitaran masjid terharam Atau di sekitaran Tempat berteduh Mereka harus jalan semuanya Nah kita ke depan Subhanallah Masya Allah Masya Allah Masya Allah kebarokallah Nih Di depan kita sahabat Mereka sampai Tidur disini loh sahabat Demi bisa sholat di masjidil Haram Masya Allah Mereka juga tidak diperbolehkan Untuk ikat Untuk duduk disini Menunggu Karena memang Tempat yang memang sangat sedikit ya Kalau dibiarkan seperti ini Maka otomatis seluruh perajamah akan duduk Sehingga akan mengganggu Para ajamah yang Melaksanakan tawaf Masya Allah Karena waktu jumatan masih lama Sahabat Tetapi Para ajamah sudah memadati Di pelataran tawaf ini Untuk bisa Sholat Di masjidil haram Dan ini ada ajamah Indonesia Kok bisa lulus ya Padahal pengecekannya super ketat nih Apa ganti baju di dalam Ini sahabat tuh Ada ajamah lulus Mereka pakai kain biasa Jadi sekali lagi Saya infokan kepada Sahabat dan sahabati semuanya Untuk sahabat semua Yang ingin melaksanakan Ibadah umroh Di bulan-bulan puasa seperti ini Alangkah lebih baiknya untuk Membeli waktu sore Ataupun pagi hari Ya karena memang Sekali lagi cuaca di Apa Di Mekah ini Cukup lumayan panas banget Jadi Kalau yang tidak kuat Takutnya Tergandala dengan Ibadah-ibadah yang lain Ria Allah Alam Semoga Saya selalu doakan Semoga sahabat dan sahabat semuanya Yang akan melaksanakan Ibadah umroh Diberikan kekuatan Dalam menjalankan ibadah Umroh Ataupun ibadah puasa Di Bota Suci Mekatul Mekar Lomroh Saat ini tidak begitu padat nih Sahabat Tapi Mereka sudah banyak yang itikaf Tapi karena Petugasnya super ketat Tidak diperkenankan Untuk duduk-duduk Semuanya diusir Kecuali Tempat itikaf yang panas-panas itu Kalau yang Tempat berteduhnya itu Tidak diperkenankan oleh Petugas Kita sembari menunggu Sholat Jumat ya Kita Ikut tawaf sunat dulu ya InsyaAllah Tabarakullah Wah Hapi saya sudah panas banget nih Subhanallah selamat menikmati berdiam di tempat-tempat berteduh nih selamat menikmati 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 Oke sahabat terima kasih Kita akan mendengarkan khutbah dari Masjid Bilharan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh